Pro2FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru You are listening to 92.1 Pro2FM, Suara Kreativitas Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4, Lanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia Pro2FM, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Belajar di RRI, Kelas Inspirasi Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang Soekarno Halo-halo Soapai Kreativ Selamat siang semuanya Ketemu lagi nih di Pro2 Kreativ untuk siang hari ini Acara Belajar di RRI, Kelas Inspirasi Kayak biasanya di acara ini kita bakal buy phone Dengan narasumber kece pastinya Yang hari ini kesempatan luar biasa Aku barengan Kak Arga Permadi Beliau ini adalah seorang pemilik media Nanti bakal bisa kamu kepoin juga Melalui All Sos Made Pro2FM Tanjung Pinang Bisa komen di Facebook, bisa juga komen di Twitter Mention aja ke RRI Pro2TPI Atau bisa juga lewat Whatsapp ya Kirimin voice note kamu sampai kreativ di Whatsapp Oke, udah aku broadcast juga Buat siapa aja yang pengen tanya-tanya sama Kak Arga Permadi Silahkan di acara ini Belajar di RRI, Kelas Inspirasi Sobat kreativ di mana aja berada masih di acara Belajar di RRI, Kelas Inspirasi Kayak yang aku udah bilang tadi, kita bakal kepoin Kak Arga Permadi Yang mana beliau ini adalah seorang pemilik media Nah, media apa? Bakal diceritain sendiri sama Kak Arga Permadinya ya Karena aku sekarang sudah terhubung by phone dengan Kak Arga Halo, selamat siang Kak Arga Kak Jangan keluar suaranya Kak Arga Halo Kak Arga Oke, ntar dulu ya Sobat Kreativ ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Halo Halo Oke, Kak Arga Ya Ya Udah terhubung ya setelah tadi diputus sama Ul Nah, itu lah Ul Salah pencet, Kak Salah pencet Aduh Kak Arga gimana kabarnya? Sehat? Sehat Sayangnya memang saya dikepoin deh Ditelepon abis itu ditutup Lebih tempatnya dikerjain ya Kak Kalau udah kayak gitu ya Betul Makanya saya bilang Lah, betul-betul dikepoin Saya pagi-pagi nih Tapi udah siap ya ngejawab pertanyaan-pertanyaan kepo dari sahabat kreatif ya Kak ya Boleh Tapi sebelumnya Kak Arga ceritain dulu nih Kak Arga yang mana sekarang ini kan seorang pemilik media Media apa Terus cerita dulu tentang profil Kak Arga Terus gimana ceritanya kok bisa menjadi seorang pemilik media Atau bisa dibilang sih owner gitu ya Kak ya Iya Iya kan Aduh keren Silahkan Kak Arga ceritain Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sahabat kreatif ya Ceritanya apa namanya Programnya emang kreatif Keren programnya Terima kasih kepada RRI yang telah membuat program keren ini kan Kemudian mengundang saya juga Untuk berbagi pengalaman Dengan apa Pendengar setia RRI ya Semoga programnya Sama pengisi-pengisi programnya Bisa menginspirasi pendengar setia RRI Jadi Uul ini pagi-pagi kepoin saya Untuk sharing pengalaman Sampai akhirnya bisa menjadi salah satu pemilik media Berarti Uul kita mulai dari ini ya Profil dulu ya Uul ya Iya Kak Silahkan Oke Kalau saya kebetulan Apa namanya Lulus dari IPB Statistik Nah dari situlah awalnya Saya terjun ke dunia media Itu waktu itu Apa Skripsi saya memang tentang media Tentang positioning media di Indonesia Waktu itu saya ambil datanya Di Koran Tempo Sampai akhirnya juga bisa Belajar bekerja di sana Setelah itu mulai tertarik dengan dunia media Waktu itu saya masih Karena saya statistik jadi analis ya Analis produknya Bagaimana kekuatan media itu seperti apa Kemudian Strategi-strategi mereka Kepada pembaca Sejuta seperti apa Waktu itu saya pelajari Nah setelah dari Koran Tempo Saya masuk gabung di media Indonesia Masih dari media ke media Nah di media Indonesia juga saya masih Di bagiannya Penelitian Di riset Bagian risetnya Kemudian setelah di media Indonesia Lama-lama kok saya makin seneng gitu Di dunia media kan Saya hijrahlah ke Batam Bergabunglah dengan Batampos Waktu itu memang Siapa sih yang gak mau gabung di Batampos ya Media besar di Kepri Alhamdulillah Itu juga posisi saya masih di Apa namanya Bagian riset Pasar Penelitian Jadi saya input Tentang perkembangan pasar Kemudian juga Apa namanya Persepsi-persepsi pembaca Untuk Redaksi Jadi untuk memperbaiki konten Untuk memperluas jaringan Nah setahun Kalau gak sampai setahun ya Waktu itu 8 bulan Saya dipromosikan Di Batampos itu Jadi manajer Marketing Di koran Itu bertanggung jawab Untuk jualan koran Nah dari situ saya masih belum Belum ini apa Masih Belum Belum masuk banget Di bagian Secara keseluruhan di redaksi Jadi masih di pemasaran Terus Selamat laun Alhamdulillah dapat promosi lagi Promosi lagi Kemudian dapat Amanah lagi Setelah di pemasaran Waktu itu di Apa namanya Di HRD Kemudian setelah di HRD Apa namanya Belajar di keuangan Juga Di grup Lalu sekitar 2012 Saya Di apa namanya Diberi amanah Untuk Menghandle Kanjung Pinangkos Itu sama Pak Rida Itu guru saya Atau mentor saya Apa namanya Gurunya Bosnya media Itu di Kepri dan di Bukan baru Pak Rida Kaliansi Nah dari situlah Saya mulai Betul-betul masuk Di Apa namanya Secara keseluruhan Di manajemen Sebuah perusahaan Nah Sampai akhirnya Lama-lama Ini jadi fashion Saya Dan sahabat kreatif RRI Jadi fashion saya Rupanya emang Di media Apa namanya Berbekal pengalaman Pengalaman itu Dan Apa namanya Kesempatan-sempatan Yang diberikan Di beberapa perusahaan Seperti Tadi yang saya bilang Di Korantempo Di Medinesia Kemudian di Batampos Di Tanjung Pinampos Ya terakhir Posisi saya memang Disitu Direktur Dan Terakhir sebenarnya Saya ditawarkan Untuk Jadi komisari Cuman 2016 Saya memutuskan Untuk Resign Untuk resign Untuk istirahat dulu Sebenarnya istirahat Di dunia media Tapi Setelah Apa namanya Istirahat Saya pikir Wah ini potensinya Juga Bagus Gitu kan Kemudian Di media ini kan Tanggung jawabnya Juga sebenarnya Besar Karena media ini kan Berpengaruh Ke berbagai aspek Dengan pemberitaannya Akhirnya 2017 Saya memutuskan Untuk Membuat Media online Media sendiri Basisnya online Karena waktu itu Saya lihat perkembangan Juga Arahnya sudah Ke digital Gitu Sudah arahnya ke digital Lalu saya diskusi Sama teman-teman Ibenarnya Ide nya itu Munculnya Simple Jadi Munculnya di Kedai Kopi Waktu itu Kalian dipinangkan Banyak Kedai Kopi Nah Ide nya Awalnya dari situ Akhirnya saya Saya buat Ayo deal Oke Kita buat Sama Apa namanya Teman-teman Yang teman-teman Dekat saya Nah Dua ribu Di tahun itu juga Sorry Di hari itu juga Saya pikirkan Apa namanya Yang Secara brand Itu kuat Akhirnya Muncul Nama Harian Fepri Dan Alhamdulillah Ini punya karakter Yang kuat Saya juga Diskusi sama Teman saya Yang memang Jago brand Saat itu Oke Bagus katanya Lanjutkan aja Ini bagus kuat Brandnya Akhirnya muncul Yang namanya Harian Fepri Seperti sekarang Itu 2017 Berarti Sudah Tiga tahun Berdiri Alhamdulillah Sampai sekarang Masih eksis Juga Timnya juga Tambah Kemudian Ya Kita juga Ada kerja sama Dengan Tempo Di Jakarta Untuk hal pemberitaan Jadi Seperti itu Kalau untuk Profilnya Uwel Nah iya Kak Kak Arga Kak Arga Prumadi Sekarang ini Aku lagi Ceki-ceki Harian Kepri Jadi Memang Keren banget Coba Coba saya Cek Uwel Ini Yang online Keberapa Ya Harian Kepri Jadi Memang Ada Statistiknya Ada Statistiknya Kak Aduh Nggak keluar Nama aku Nggak keluar Foto aku Paling tidak Ada IP-nya Yang aktif Kan Syukur deh Kalau kita Daripada Nggak sama sekali Yang jelas Sama Kira-nya Juga bisa Cek sendiri Harian Kepri Ini Karena memang Setiap harinya Beritanya itu Keren-keren Dan memang Dari berbagai daerah Yang ada di Kepulauan Rio Kepulauan Rio Kepulauan Rio Ini kantor pusatnya Dimana sih Di Tanjung Pinang Di Tanjung Pinang Kemudian Juga 2019 Kita buka Di Natuna Kita ada kantor Di Natuna Juga Sejauh ini Sudah berapa Berapa banyak Karyawan Kak Arga Saat ini Memang Enam Karena itulah Di online Itu Kebetulan Kita juga Skopnya Masih lokal Jadi Itu perbedaan Antara Apa namanya Media online Dengan Yang Media cetak Media cetak Itu kan butuh Banyak karyawan Dengan online Kita Coba Untuk saat ini Saya masih Kita punya target Memang bertambah terus Yang pasti Ini setiap daerah Kita akan handle Akan ada Biro Satu-satu Cuman kan Kita harus By progress Karena kita sudah Plan bisnisnya Jadi saya itu Menyusunnya Semua dari auto Ada pilihan bisnisnya Seperti apa Tapi sejauh ini Sudah mencangkupkan Natuna Itu sudah keren banget Nanti kedepannya Alhamdulillah Dalam waktu dekat ini Mungkin Daerah selain Natuna Apa rencananya Kemarin itu Sudah ada Proposal bisnisnya Dari Anambas Cuman kita masih review Karena Kita sendiri Terapkan Ketat Untuk menerima SDM Jadi tidak Sembarangan Saya juga Belajar dari Pengalaman Pengalaman sebelumnya Di media-media yang besar Jadi saya terapkan Di sini Walaupun kita masih Apa namanya Kecil ya Masih di lokal Tapi insya Allah Manajemennya Saya menggunakan Manajemen perusahaan besar Asik Keren banget Kak Arga Nanti kita bakal ngomongin Lebih lanjut lagi ya Kak Arga ya Tapi kita ke lagu dulu Nih Sahabat Kreatif Yang mau Yang mau Kepos sama Kak Arga Aku Tampung dulu Pertanyaan-pertanyaannya Silahkan kirimin lewat Facebook Twitter Whatsapp Juga bisa lewat Voice Note Nggak lupa Kita ingetin Ke Sahabat Kreatif Kalau kita ini juga Live di Facebook Live di Facebook Jadi ditonton dan komen Pro2FM Tanjung Pinang Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Sampai Kreatif Masih di acara belajar Di RRI Kelas Inspirasi Barengan sama Kak Arga Pramadi Dia ini adalah Seorang pemilik media Nah Media online Yang bisa kamu akses Sekarang juga Sampai Kreatif ya Harian Kepri Oke Udah 3 tahun Kak Arga Menjadi owner Dari Harian Kepri Ya Kak Arga ya 3 tahun kan ya Lebih kurang ya 3 tahun 6 Januari 2024 3 tahun Kak tau nggak sih Aku dari tadi mikirnya apa Apa tuh Aku tuh Jadi Dengar cerita kakak Tadi aku jadi nggak nyesel Menjadi seorang pengopi Siapa tau aku bisa kayak kak Arga Lagi ngopi di pintunya nanti Wah jadi owner gitu Jadi memang Ide itu Sama sahabat Ini ya Sahabat RRI Ide itu bisa muncul Gimana saja Kapan saja Yang penting Gimana caranya kita bisa Mengimplementasikannya Dengan baik Dan ide sekecil apapun Itu bisa menjadi besar Tergantung kita Yang menjalankannya Itu aja Prinsipnya simple Ide besar Tapi kita nggak bisa Menjalankan juga Sama aja Sama aja ya Butuh niat ya kak ya Oh ya Tapi Tapi kenapa Kenapa Passion tadi sih ya Kakak untuk Lebih memilih Media gitu ya Cuman kenapa Media online dulu Yang ada di Ini kakak Langkah awal kakak ini Jadi kan Gini Kalau total Saya di media cetak Dengan media Total media cetak itu Totalnya dengan yang di Jakarta ya Itu hampir 13 tahun Jadi saya udah Tahu betul sluk-bluknya gitu kan Perkembangannya seperti apa Karena kebetulan juga Saya kan memang dari statistik Yang memang Data banget Gitu kan Data minded gitu Jadi semuanya Saya lihat perkembangannya Trendnya Ya Kedepan Online ini Yang akan berkembang Sekarang kita lihat aja lah Mungkin ulul aja nih Jangan-jangan nggak lepas dari HP Gitu kan Yang lain juga Yang lain juga seperti itu gitu kan Semua sekarang Dari smartphone Internet Medsos Nah makanya Saya pilih Media online Gitu Oke Jadi prospeknya Jadi prospeknya nanti Diprediksi memang Akan Banyak yang Tertarik gitu ya Kayak ya Dibandingkan media Jadi memang Temaat itu kita harus Sudah Harus bisa Menyusun Prediksi Proyeksi Dan membaca trend Oke Alhamdulillah mungkin karena basic Saya juga di statistik ya Di data ya Kemudian ditempat juga Di Batang Pasbub kan Hampir di semuanya Sudah saya jalanin Posisinya Kak Dari tahun berapa berarti Kak Kakak mulai Lulus kuliah Kuliah 2003 Karena abis itu langsung Ketempo kan ya Kak Iya Di Tempo Satu tahun Kemudian di media Indonesia Satu tahun Kemudian di Jilafil Batang Dari sekian Banyak tempat itu Kak Sampai sekarang Menjadi seorang Pemilik media Punya sendiri Gitu ya Kalau kemarin kan Digaji Sekarang menggaji Gitu lah ya Kasarnya Kak Yang mana sih Yang paling seru Gitu loh Menurut Kak Menggaji Menggaji Iya Dan kita Tidak Menunggu gajian Nah itu loh Kita harus siap itu Kalau mau jadi pengusaha Kita jangan Menunggu gajian Kita tidak bergaji loh Yang gajian itu adalah Karyawan kita Jadi itu Pikiran pertama Ketika mau terjun Ke dunia bisnis Jangan berpikir gajian Itu jadi kita harus Keluar dari comfort zone dulu Misalnya tanggal berapa Kita biasa gajian Udah harus mulai terbiasa Tidak gajian Karena Gimanapun mereka harus didulukan Yang biasanya Yang biasanya Awal bulan gajian Ya kan Akhir bulan Mungkin nipis Ini setelah menggaji Yang awal bulan nipisnya Berarti ya Kak Itu prinsip pertama itu Kalau mau jadi Mau Apa Bermisnis itu Jangan berpikir gajian Kalau mau maju Emang harus gitu ya Kak Oh iya Kak Kakak Selama menjadi seorang Owner Dari media online Yaitu Harian Kepri Harian Kepri Dotcom Pengalaman menarik apa sih Kak Yang pernah kakak alami Dan memang mungkin Gak bisa terlupakan nih Pasti banyak kan ya kak ya Nah coba diceritain Si Pak tahu bisa Memotivasi ke teman-teman semuanya Sahabat kreatif Pada siang hari ini kak Silahkan Ya Jadi Pertama gini Segala sesuatu itu kan Memang harus Didasari dengan Cuka dulu ya Dalam usaha juga begitu Akhirnya nanti lama-lama kan Akan muncul Fashion Nah media ini juga Punya Apa namanya Punya Keasikan tersendiri Keasikan tersendiri Jadi Media ini kan Yang dijualnya Trust Kepercayaan Nah gitu kan Nah ketika orang Sudah percaya dengan media kita Jadi apapun yang kita Beritakan Ya mereka pasti akan Sangat Masih apa Akan percaya gitu Artinya dalam Dalam hal Kayak itu makanya Kualitasnya harus Harus dijaga gitu kan Semua sih yang Yang produk Apa jualan Jualan Apa yang berbisa itu Memang Intinya seperti itu Kita harus menjaga itulah Nah itu Asiknya itu Di media seperti itu Kemudian gini Media ini Mampu mempengaruhi Berbagai aspek Sosial Politik Ekonomi Hingga kebijakan pemerintah Nah itu keasikannya Di situ gitu Jadi Apa Kita bisa Apa Dari berita kita Pemerintah juga bisa 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 ambil kebijakan Oh begini 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 Berdasarkan ini Bisa jadi Bisa jadi acuan gitu Itu yang Itu yang sebenarnya Asiknya di bisnis media Karena posisi kita ini Mampu mempengaruhi Berbagai aspek Sehingga kita juga punya Kewajiban Kewajiban yang Tidak gampang gitu Jadi Jangan asal membuat berita Nah itu 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 harus Harus dihilangkan lah Tidak hanya mengejarnya Mau boomingnya saja Tidak Tapi memang Kualitasnya yang harus dijaga Nah itu Itu yang membuat Jika konsisten Yang paling menarik Sebenarnya dalam Itu Apa yang paling menarik itu Berita itu adalah Mampu Berpengaruh Nah ketika itu Sudah Sudah tercapai Itulah Kenikmatannya Di Sebuah media Salah satunya ya Itu Kita bisa Berpengaruh Ke Ke aspek-aspek tadi Gitu Kak Pasti seru ya Bisa bikin berita Terus Menginformasikan Ke banyak Orang gitu ya Apalagi memang Orang-orang yang Membutuhkan Banyak informasi Karena informasi itu Kan bisa menambah Ilmu pengetahuan juga Ya kak ya Serta wawasan Dari Semenjak kakak ditempo Kakak juga bikin berita Sampai sekarang Sebenarnya Saya baru Baru mulanya Itu justru Disini Di harian Kepri Oh iya Saya lebih banyak Di bisnisnya Oh iya Di penelitiannya Di produknya Menghitung-hitung Kemudian juga Saya Apa namanya Di keuangan juga Sudah Di HRD juga Sudah Gitu kan Jadi ya Alhamdulillah Semua ilmu itu Komplit di saya Marketingnya Saya sudah HRD-nya Sudah Keuangannya Sudah Gitu kan Sampai akhirnya Mulai Mulai ini ya Di Tanjung Pinangpos ini Saya mulai belajar Ke Apa Mulai betul-betul Masuk ke redaksinya Ya gitu kan Nah disitu Jadi ya itu intinya Mau belajar aja Dan Ketika dapat kesempatan Yang harus diambil Mungkin Mungkin Ya saya alhamdulillah Saya termasuk yang Diberikan Kesempatan yang banyak Untuk belajar Jadi tadi lah Dalam sebuah perusahaan itu kan Manajemennya itu Lengkap Dan saya sudah menjalani No one Sampai akhirnya setelah Dirasa lengkap Kakak Berani gitu ya Untuk Menjadikan sendiri Media portal Gitu ya Kayak Keren Karena Jadi jangan Hanya berpikir Hanya cukup Dengan membuat berita saja Perlu manajemennya juga Yang baik Kemudian Administrasi perusahaannya Perusahaannya Kalau sekarang kan ada Dewan Pes Perusahaannya harus Terverifikasi Kemudian juga Saya selalu menyusun Apa namanya Omset itu proyeksinya Tahun ke depan berapa Tiga tahun ke depan berapa Paling tidak Tiga bulan ke depan itu Saya sudah tahu Bahwa omset yang masuk sekian Dan lain sebagainya Manajemen keuangannya Manajemen SDMnya Ini penting Kakak Banyak banget kerjaan kakak Mau dibantuin gak Jadi Semua kalau dilakukan itu bisa Oh iya Jadi sahabat kreatif juga begitu Jadi Coba aja semua Pelajari semua Dan itu menyenangkan ya kak ya Sangat menyenangkan Jadi Saya mau berbicara masalah keuangan Ayo Saya mau berbicara masalah redaksi Ayo Saya mau berbicara masalah HRD SDM Ayo Seperti itu Jadi bisa Dan Saya dulu juga belajar Sama wartawan-wartawan yang sudah duluan dari saya Saya gak malu Saya ikut aja Walaupun waktu itu posisi saya sudah di atas ya Waktu di Silahnya sudah punya posisi lah Di Tanjung Binang Pos Tapi saya ikut sama wartawan itu Dan saya dikenalkan Sebagai karyawan baru Ini gak masalah gitu kan Walaupun sebenarnya saya pimpinannya gitu kan Waduh luar biasa Kak Arga ini masih muda loh Sahabat kreatif Tapi udah Udah Seperti saat sekarang ini Gitu loh Dan Dan memang Untuk menjadi seorang kak Arga Aku langsung mikir gini Emang Kalau pengen jadi kayak kak Arga Harus Punya banyak posisi dulu Terus Harus bisa ini itu dulu Iya gitu Atau mungkin sahabat kreatif Punya pemikiran Yang sama gitu Nah sebenarnya Untuk menjadi seorang kak Arga Permadi Pemilik media harian Kepri ini Apa sih yang harus kami-kami ini Kau lah muda ini Persiapkan gitu loh kak Yang pertama itu tadi bilang Jangan takut untuk mengeluarkan ide Sekecil apapun Ya kan Dituangkan ide-nya Realisikan Kemudian belajar Jadi jangan Kalau saya memang Semua punya target Gitu kan Jadi saya punya target Ketika saya masuk Di perusahaan Di Matampos Saya punya target Tahun depan saya harus Dapat posisi apa Ya kan Saya harus jadi apa Jadi saya punya Memang sudah Saya sudah petakan semuanya Gitu kan Alhamdulillah Juga semua berjalan Berjalan baik ya Artinya Ya Kita ini kan Harus memimpinnya besar Ya kan Kalau tadi gue bilang Harus punya posisi dulu Enggak ya Bisa ini Tidak juga Tapi sebaiknya adalah Iya kan Gitu Iya kan Betul Kak Jadi saya dulu juga Dikasih tahu bahwa Kalau mau cepat Itu zigzag polanya Zigzag itu Jadi misalnya Saya sekarang sering Di bagian apa Nanti pindah ke bagian apa Pindah lagi ke bagian apa Gitu Jadi semua Semua Merasakan Posisi itu Nah Jadi Apa namanya Punya paket lengkap Nanti Di diri UU sendiri Di apa Di teman-teman RRI ini Jadi punya ini Jadi gak Kalau memang Sekarang sudah bisa disini Sudah dikuasai Kenapa gak belajar Yang lain juga Gitu Terus begitu Kemudian Tadi punya rencana ya Ide Mau belajar Punya rencana Itu penting Kemudian konsisten Jadi konsisten Dengan kita Mau disitu Konsisten lah Dengan tujuan kita Jadi semua harus Harus ada Ada start Ada finish Gitu Tujuannya apa Seperti itu Kak Kakak menerapkan Target Target itu ya Tahun depan aku harus Jadi apa ya Tahun depan aku harus Ngapain ya Itu dari kapan kak Dari kecil kah Atau Dari semenjak Umur berapa Gitu Mungkin Itu ya Memang saya dari kecil Memang terbiasa Seperti itu Kan Bener Aku udah batin Tadi kak Karena kan Gini loh Yang sudah punya Tujuan aja Kadang-kadang fail Apalagi Gak ada tujuan Kan begitu Yang sudah Ada rencana Sering fail Ya kan Apalagi Gak ada rencana Kan gitu Iya bener Nah jadi ya Semua direncanakan Direncanakan Dengan baik Ya kebetulan Mungkin saya juga terhati Kemudian ketika Saya yang Di kampus juga Di IPB juga Memang Disiplinnya juga Iya kan Kemudian juga ketika Saya bekerja juga Sama Nah kemudian Karena memang Saya di data Kalau saya memberikan Report yang salah Semua salah Kalau bagian analis Itu Ketika bagian analis Salah Pengambil kebijakan Juga salah Nah itu Saya terapkan Saya terapkan Seperti itu Jadi jangan Ragu untuk Bermimpi Ya Sabai Kreatif Betul Ini teman-teman Yang sekarang Masih muda-muda Kalau saya pikir Lebih baik Berencana dari sekarang Jangan menunggu Berencana nanti Ah nunggu nanti Kerja deh Ah nunggu nanti Jangan nunggu nanti Nanti-nanti Yang ditunggu Gak ada Aduh Iya pula Kalau bisa sekarang Kenapa enggak Betul Alhamdulillah Walaupun Mungkin ya Baru 3 tahun ya Seharian Kepri Alhamdulillah Sudah punya Posisi yang baik Di Kepri sendiri Gitu kan Kemudian juga Saya juga bangun jaringan Ke Jakarta Ke nasional Gitu kan Dengan koranempo Kemudian juga saya punya Pemred yang handal Redaktur yang handal Kemudian Wartawan-wartawan yang handal Dan dipastikan Memang kalau Bergabung di kita Ya enggak dampang Ini apa nih Kak maksudnya Ini bisa dibilang Saya menerap Maksudnya gini Saya menerapkan Standarnya mungkin tinggi Bukan mungkin Memang tinggi Saya biasa Menerapkan standar tinggi Di setiap pekerjaan Pekerjaan yang saya lakukan Ini kayaknya kode Untuk sahabat kreatif Yang pengen gabung Sama Kak Arga Harus Rajin belajar Gitu ya Kak Harus Iya kan Harus belajar Biar pintar Harus Disiplin Dan lain sebagainya Supaya nantinya bisa Pintar sama disiplin Untuk diri sendiri Kan enggak ada rugi kan Betul Betul Itu untungnya Besar banget Intinya itu Jadi Apa namanya Disiplin Disiplin dengan Dengan diri sendiri Disiplin dengan perusahaan Jadi walaupun Saya di perusahaan nih Punya sendiri ya Kita enggak bisa Enggak bisa juga Semenang-menang main Ambil kebijakan Misalnya dalam Keuangan Ambil uang Dan lain sebagainya Itu enggak bisa Jadi di perusahaan sendiri Saya ada laporan keuangannya Laporan pajaknya Semua jelas Jadi Enggak bisa sembarangan Walaupun Kakak ownernya ya Enggak bisa sembarangan ya Kak ya Enggak bisa Enggak boleh Seperti itu Nanti bahaya Oke Kak nanti kita bakal cerita Lebih lanjut lagi Kak Kita ke lagu dulu Biar makin Enjoy Makin adem nih Karena di luar sana Cuaca kayaknya Agak gerah nih Kak Enggak sesuai Sama prediksi aku Soalnya tadi Prediksinya meleset ya Ijen ringan Kak Prediksinya meleset ya Nah kalau prediksinya meleset Tapi kalau U udah punya rencana Supaya enggak panas Kan masih tahu caranya Nah nanti kasih tahu ya Kak ya Kak nanti kasih tahu ya Kak ya Nanti kira-kira Ceritain ke sahabat kreatif Kak Arga pernah enggak sih Targetnya itu meleset Nah oke ya Oke Nanti ya Sahabat kreatif Dimana aja berada Bertanya silahkan ke Kak Arga Ke sosial media Facebook, Twitter Dan juga Whatsapp Lewat voice note Whatsappnya 0811-79210 Di acara belajar DRRI Kelas Inspirasi Pro2FM Tanjung Pinang Indonesia Tatanan kehidupan baru Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmadian Kilometer 4 Tanjung Pinang Kepelawan Riau Indonesia Pro2FM Indonesia Tatanan kehidupan baru Sobat kreatif Dimana aja berada Masih di acara belajar Di RRI Kelas Inspirasi Barengan Kak Arga Permadi Yang mana beliau ini adalah Seorang pemilik media Atau owner Dari Harian Kepri Kak Arga Yes Nah Kak Udah minum kan? Ya Soalnya aku Aku ngerti banget gitu loh Pasti aus ngomong terus Kak Tadi kan kita sempat Nyinggung soal Ini ya Soal udah Nentuin target Sudah Bermimpi gitu ya Sudah menentukan Nanti kedepannya akan Seperti apa Tapi Gak sedikit juga gitu loh Orang-orang yang Mengalami kegagalan Kak Arga pernah Ngerasain itu gak sih? Pernah Gagal itu ya Nikmat Wow Quote hari ini Dari Arga Permadi Gagal itu nikmat Oke Jadi Bisnis itu Kalau gak pernah gagal Gak nikmat Oke Ya Karena dia Berarti dia belum Belum Apa namanya Belum Belum mengalami Masalah-masalah yang Yang ini Yang real Makanya Rensinya jangan kapok Kalau saya begitu Saya merekukan Jangan kapok Kalau perumah lah Ketika sudah gagal Kita bangkit lagi Kita buat yang lebih besar Tapi tentu Tadi ya Kita harus punya Punya rencana Berani itu memang Penting Dalam bisnis Tapi rencana juga penting Kak Tapi kan kita Setiap kita Manusia yang gak mau Gagal Mulu gitu Untuk meminimalisir Yang namanya kegagalan Sebenarnya langkah-langkah Apa aja sih Yang harus kita terapkan Dalam hidup kita Terlebih untuk Mencapai cita-cita kita Punya rencana Kita punya rencana Ketika punya rencana Kita tahu Mana yang Ada kemungkinan-kemungkinan Yang gagalnya Dimana itu Tahu Walaupun banyak juga Kedagalan itu juga Kedagalan itu memang Banyak faktornya Maksudnya tidak Tidak hanya satu faktor Nah Makanya ketika Kita punya rencana Kita juga sudah Tahu Resiko-resiko Yang bakal terjadi Gitu Gitu Ada gak langkah lain Kak Saya sih selama ini Saya menerapkan itu Saya punya rencana Jadi Di harian Kayak Pri itu Seperti saya bilang tadi Sebelum Memasuki tahun berikutnya Misalnya sekarang ini 2021 Saya bulan Oktober November Oktober Saya sudah menyusun proyeksi Proyeksi Omset saya Nanti saya sampaikan Ke Apa Ke Tim saya Misalnya ya Proyeksi di Tanjung Pinang Omsetnya sekian Ini kan kita berbicara Ini ya Berbicara Saya sebagai Pemilik pengelola media Dan itu sebenarnya Sama aja Bisa diterapkan juga Di bisnis yang lain Apa namanya Jadi ya Saya sudah buat Proyeksi dulu Misalnya target di Tanjung Pinang Omsetnya berapa Di Sinatuna Omsetnya berapa Ya kan Kalau misalnya Tidak terrealisasi Ini ada Plan apa Seperti itu Dan Alhamdulillah Sejauh ini So far Alhamdulillah ya Walaupun Sekarang COVID ini Malah Kami bersyukur Kami eksis Bisa bertahan Eksis gitu Ya Seperti itu Secara juga beda Dengan media cetak Yang harus Pemasarannya Secara langsung Door to door Gitu ya kak ya Tapi kalau ini kan Lewat digital ya Kalau Ya memang Apa Bisnis di online itu kan Jauh lebih Ini ya Lebih Lebih murah ya Untuk pemasarannya Dan aman sih ya kak Dari COVID Aman dari COVID Yang penting servernya Buat Bentar Nah tapi tetap sih Teman-teman yang di lapangan Ya kan kak Teman-teman yang di lapangan juga Juga dibekali protokol kesehatan kan ya kak ya Oh iya dong Iya Kita bekali itu juga Ya Alhamdulillah Juga kemarin Juga kita Ada inilah Ada support mereka Untuk COVID lah Selama pandemi ini Selama pandemi ini Dari perusahaan Kita keluarkan untuk Men-support mereka Baik dari APD Kemudian insentifnya Nah itu dia Jadi Mengelola perusahaan itu Harus Lengkap Jadi tidak hanya Saya bilang tadi ya Setelah selesai Jadi ada Kayak ini kan Perusahaan media nih Tadi Pertama manajemen media Medianya Ya kan Lengkapi semuanya Verifikasi dan sebagainya Kemudian Manajemen produknya Beritanya Ada Pimred Ada Redaktur Ada Reporter Dan itu semua dibekali mereka Artinya Ada pendidikannya juga Kita kalau ada Ada undang Apa Saya selalu cari gitu kan Undangan dari mana Dari mana Supaya mereka Bisa ikut pelatihannya Menambah wawasan Kadang-kadang mereka sendiri Dapat undangan gitu kan Itu ikutin Saya bilang harus ikut Harus ikut Kakak sendiri mendukung ya Walaupun menyita waktu ya Iya Saya sangat mendukung Hal seperti itu Karena Terus ini juga Karena kan Ini online ini Kita bisa bekerja Dimana saja Kepan saja ya Jadi tidak terikat gitu kan Nah dan kita memang Utamakan itu Utamakan juga Kecukupan hak Dan kebutuhan karyawan Itu yang jangan lupa Kita kan mengelola Sebuah perusahaan itu Kita memang yang punya Tapi untuk aku juga Kitanya enak-enak Karena kita gak enak Nah itu yang Itu yang coba Saya terapkan gitu kan Jadi harus Cukup haknya Mereka kebutuhannya Juga harus Harus apa Harus kita penuhi gitu ya Artinya kebutuhan yang memang Itu menjadi kewajiban perusahaan Itu Nah ketika Ketika mereka sudah cukup Saya yakin Kualitas mereka juga akan baik Ke perusahaan Loyalitasnya juga akan tinggi Begitu Yang efeknya apa? Perusahaan juga jadi bagus kan? Betul Itu dia Keuntungannya juga Ada di owner ya Walaupun memang Usaha owner itu Luar biasa banget Kalau dari cerita kakak Dari tadi ya Memang tanggung jawab Seorang Pemimpin itu Emang besar banget ya kak ya Jadi memang gak Wah jadi owner nih Enak nih pasti Wih Gitu ya Duduk di kursi yang besar Enggak ternyata ya kak ya Enggak Tanggung jawabnya Gede luar biasa gitu loh Iya Itu penikmatannya adalah Ketika kita sudah bisa Apa Menghandle tadi Yang manajemen-manajemennya itu Memang kita penuhin Bahkan manajemen perusahaannya Manajemen produknya Sampai ke manajemen HRD-nya Oke Itu penting Kak Terakhir untuk Sahabat kreatif semuanya Yang secara Sahabat kreatif Yang mendengarkan kita ini Kan masih pada remaja Anak-anak muda gitu ya kak ya Silahkan beri motivasi Ke kami-kami ini Yang ingin meraih Cita-cita setinggi langit kak Ya Itu Apa namanya Justru Justru di saat sekarang ini lah Masih muda ini Harus punya mimpi Harus punya rencana Oke Mumpung masih muda Saya juga begitu Saya targetkan itu Kemudian punya target gitu kan Jadi Pertama Pertama kita mulai dari ide tadi Jangan malu untuk mengeluarkan ide Ya kan Dituangkan Kemudian diperjuangkan Nah Kalau anak-anak sekarang Kalau cinta diperjuangkan doang Kan gitu ya Kalau kita cinta dengan usaha kita Ya diperjuangkan Betul Kalau kita sekarang cinta Kalau saat ini masih bekerja ya Apa namanya Perjuangkan lah Pekerjaannya Relasikan Kemudian Fokus Ya kan Kemudian Kelola Kelola dengan sepenuh hati Kita menjalannya sepenuh hati Kalau Tidak sepenuh hati ya Tidak sampai Pertama itu Kemudian punya rencana Tadi saya bilang tadi ya Saya usia sekian Saya harus begini Saya begitu ya Ya Jadi Saya usia 20 tahun Misalnya Harus begini 21 tahun Saya harus begini 22 Harus begini 23 Harus begini Dan usia 35 Saya harus Sudah tidak bekerja Di perubahan orang Oke Gitu Dan Saya relasikan 34 tahun Wow 34 tahun Saya resign Apapun Apapun hasilnya Saya harus resign Saya bilang begitu Walaupun Waktu itu Posisi saya sudah Sebenarnya Ya enak gitu kan Orang saya sudah di atas Gitu kan Iya Tidak posisi puncak Tapi saya Ini Saya berpikir Untuk resign Karena saya punya Punya tadi Punya target Saya punya niat Ke diri sendiri Untuk begitu Nah artinya Kalau saya 34 tahun Sudah resign Ya teman-teman Anak-anak muda Kalau dia bisa Usia 25 Jadi sudah berbisnis 22 tahun sudah berbisnis Dan saya sebanyak Saya di luar sana Kenapa tidak gitu Seperti itu Punya plan tadi Sudah ya Sudah saya Saya sampaikan ya Rencana tadi Kemudian konsisten Kita harus konsisten Dengan Dengan Rencana kita Terus Bangun jaringan Jangan lupa Karena tanpa jaringan itu Perusahaan apapun Ya Sulit untuk berkembang Bangun jaringannya Kalau saya di media Ya saya harus Bisa Apa namanya Berkomunikasi Dengan ini Kalaupun tidak Saya yang Tidak saya berkomunikasi Wartawan-wartawan Kita di lapangan Harus bisa Oke Harus punya akses Yang terakhir ya Jangan kapok Waktu gagal tadi ya Ya kalau gagal Jangan kapok Dinikmati aja Itu prosesnya Sip Terima kasih banyak Kak Arga Permadi Luar biasa banget Ceritanya hari ini Seorang owner Seorang owner Dari media Lokal kita ya Kepulauan Riau Harian Kepri Terima kasih Kak Arga Ceritanya luar biasa Dan semoga bisa memotivasi Semuanya yang mendengarkan Produk FM Tengjung Pinang Hari ini Kak Arga Selamat beraktifitas kembali Sorry ganggu waktunya Kak Arga kerja Oke Dadah Kak Arga Ya makasih Baik Sampai kreatif dimana aja berada Itu dia Kak Arga Permadi Seorang pemilik media Harian Kepri Yang udah cerita-cerita Sama kita Hari ini di acara Belajar di RRI Kelas Inspirasi Pro 2 FM Tengjung Pinang Indonesia Tatanan kehidupan baru Dari kawasan Jalan Jendral Ahmadiyani Kilometer 4 Lanjung Pinang Kepulauan Riau Indonesia Produk FM Indonesia Datanan kehidupan baru Dari kawasan Jalan 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 Terima kasih.